Baris Krim Polri akan melimpahkan berkas tiga tersangka kasus korupsi penjualan kondensat ke pihak Kejaksaan Agung Jumat esok. Saat ini Baris Krim masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait perkiraan jumlah kerugian negara. Berkas perkara ketiga tersangka kasus korupsi penjualan kondensat rencananya akan diserahkan pada hari Rabu kemarin. Namun hingga hari ini Baris Krim belum menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait berapa jumlah kerugian negara sehingga pengiraan berkas itu ditunda hingga Jumat esok. Saat ini tim audit BPK dan pengidik Baris Krim tengah merampungkan kasus dugaan korupsi penjualan kondensat tersebut. Pihak Baris Krim mengatakan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Selain akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi, Polri pun akan menjerat tersangka. Dengan Undang-Undang Tindak Pindana Pencucian Uang. Besok berkas saya melimpahkan kejasaan untuk korupsinya sambil menunggu perkiraan kerugian negara. Itu berkas siapa yang di... Tiga-tiganya. Jumat besok kan Pak? Tiga-tiganya Jumat besok. Jadi berkas ini nanti, ini yang maju kan korupsi dulu. Nanti ponisnya berapa korupsi ya nggak ada masalah. Tapi nanti kemudian kita akan split TPPU-nya. Ini pun kita harus menunggu hasil analisis dari PPATK. Tidak. Tidak.